Intro Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia Kembali melakukan penyitaan tanah milik pasangan Hasan Aminuddin Dan Bupati Prabu Linggo nonaktif puputan Triana Sari Masih dalam rangkaian penyidikan kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang KPK melakukan penyitaan lahan kosong bekas madrasah yang tertera kepemilikannya atas nama Hasan Aminuddin Lahan yang disita pada Rabu 21 September 2022 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Terletak di pinggir jalan raya kota keraksaan Tepatnya di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Prabu Linggo Berdasar informasi yang berhasil dihimpun Tadatuditv Lahan tersebut merupakan bekas madrasah yang lama tak terpakai Kemudian pada awal 2021 lalu gedung madrasah itu dibongkar dan langsung dipagar Setelah dipagar dibangun kandang kambing milik Hasan Aminuddin Kambing tersebut setiap hari Jumat disembelih untuk disedekahkan Agus Riyadi, salah seorang warga yang kebetulan berada di lokasi lahan kosong itu Mengatakan kalau penyitaan berlangsung kurang dari 30 menit Tiba-tiba saja datang 5 mobil rombongan KPK Ada 3 mobil Innova Ribbon warna hitam 1 mobil Suzuki R3 warna silver Dan 1 mobil pickup Grand Max yang mengangkut material Menurut Agus, beberapa orang berpakaian rapi turun dari mobil tersebut Lalu langsung mempertanyakan kepemilikan lahan yang dipagar seng warna biru itu Agus pun menjawab sesuai yang ia ketahui Kemudian petugas KPK menunjukkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada Agus Di surat itu tertulis nama Hasan Aminuddin Lalu tanpa menunggu lama, KPK langsung menyuruh 2 orang yang berada di pickup Grand Max Untuk memasang papan penyitaan Usai memasang papan penyitaan Rombongan KPK langsung bergerak menuju arah timur Laporan Zainul Rifan, Tadatudit TV Laporan Zainul Rifan, Tadatudit TV Terima kasih telah menonton!